Hai Assalamualaikum Alhamdulillah sehat Mas makasih ya Allah ayo langsung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oke karena kita enggak cukup kenal di instastory jadi welcome to life story the one and only sekarang bersama Mas Iqbal Faiz Assalamualaikum Alhamdulillah sehat Mas Iqbal sehat alhamdulillah perjalanan aman Alhamdulillah puasa berjalan dengan lancar karena alhamdulillah ya harus begitu yes yes sebetulnya puasa ini kan gimana ya dulu-dulu kita waktu masih kecil suasananya menyenangkan kalau puasa tapi ternyata setelah kita tua ya gitu-gitu aja dan puasa ini semakin bermakna ternyata dengan usia ibadah yang semakin bertambah gitu ya ternyata ibadah yang semakin kental semakin pekat ibadah kita tuh semakin bermakna puasa Masya Allah Eh berarti alhamdulillah aneh sehat alhamdulillah sekarang ah sibuk sutih sekarang kita ada yayasan ada rumah Quran dan sebenarnya masih koas di FKG UGM Mas Iqbal ini kalau teman-teman yang belum tahu karena mungkin teman-teman seangkatan dan segenerasi saya ini mungkin apa namanya belum terlalu mengenal beliau beliau adalah Mas Iqbal Faiz yang sebenarnya melalang melintang melalang buwana gitu ya itu di dunia public speaking mulai dari di radio dulu di Trijaya ya dulu iya Trijaya terakhir sebelum ke TV Oh awalnya di Solo saya dulu oke awalnya di Solo di Udangdu terus akhirnya hijrah ke Jakarta berarti bukan hijrah kalau ke Jakarta sebetulnya apa sebetulnya tersesat ya waduh waduh ini menarik ini menarik ya ke Jakarta akhirnya di Trijaya terus sampai kemudian yang kita lihat di YouTube Mas Iqbal juga ada potongan-potongan sedang membawakan acara di seputar Indonesia seputar RCTI itu sampai tahun berapa saya masuk RCTI 2011 Oke 2010 setelah jadi 2000 tahun 2000-2001 saya di radio awalnya dari pendengar radio waktu itu memang tahun-tahun itu dan tahun sebelumnya emang radio bener-bener ya masih jadi pilihan karena internet juga belum terlalu ini kan masih ada wartel warnet masih banyak termasuk radio gitu awal dari pendengar radio kemudian ada orang yang meminta saya manager seorang manager minta saya jadi penyiar radio yowis dari situ 2000 terakhir siaran 2010 di Trijaya kemudian masuk MNC bisnis ketika itu saya ikut satu training Tantowiahya saya public speaking tips ada satu trainer-nya bilang lu jangan telah malu di radio lu bal busuk lu ntar katanya lu masuk TV gitu intinya gitulah akhirnya saya masuk ke TV dan MNC bisnis yang beruntung mendapatkan saya oh gitu oke oke menarik banget hari ini di live story kita akan ngomongin tentang personal experience dari Mas Iqbal dan juga kita akan kulit-kulit knowledge terutama lebih spesifik adalah soal berbicara di depan umum atau public speaking yang memang kayaknya Mas Iqbal udah hatam di dunia itu masih belajar masih belajar Masya Allah oke dari radio ke TV siaran sampai akhirnya juga bikin training-training gitu ya eh kenapa Mas Iqbal waktu itu tertarik di dunia karena public speaking itu apa yang waktu itu jadi motivasi ah ini kayaknya Kak dunia saya nih gitu jadi memang awal kalau banyak orang yang bilang tercebur atau terjelumus oke di bidang ini kalau justru saya menceburkan diri menceburkan diri menceburkan diri saya kuliah saya SMA yang seperti saya bilang tadi sudah mulai siaran ketika itu siaran belum belum semudah sekarang kita masih pakai kaset Taukah saya tahu yang saya 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 di saya mesti putar-putar memastikan gitu generasi ente kan enggak enggak ketika masih nyicip masih nyicip masih ada yang nyicip ya kaset CD kemudian ya gitu-gitulah kita bener-bener dilatih untuk untuk bersuara untuk bicara untuk mendengarkan orang gitu step by stepnya disitu sampai kemudian berarti di radio itu sekitar 10 tahun 10 tahun 10 tahun oke nyicip dari radio dangdut radio top 40 kemudian radio berita sampai tadi Trijaya FM eksekutif muda gitulah nah dari situ kemudian saya ingat tuh tuh bahwa dulu tuh saya pernah ya pengen jadi penyiar TV itu emang emang pengen gitu emang pernah terlintas memang bener-bener kalimatnya bener-bener terlintas gitu SMP sekitar-betul saya dulu tuh kayaknya saya pernah dia pengen jadi penyiar TV gitu akhirnya saya ke Jakarta karena kemungkinannya lebih besar kalau di Solo di Jogja kan berada TV lokal gitu akhirnya saya mesti ke Jakarta dan kaudarullah ya doa dari orangtua akhirnya Alhamdulillah masuklah saya di MNC bisnis disitu bener-bener baru tuh anak radio nyemplung di radio nyemplung di TV itu bener-bener baru kita enggak pernah tuh syuting di depan kamera cuman keuntungan teman kami para penyiar radio ini kami sudah terbiasa mengolah suara oke intonasi jeda ekspresi ya itu berguna banget tuh karena 10 tahun di radio kita bener-bener kalau kita siaran sendiri itu enggak ada audiens yang kita hadapi tuh ya kita mesti memper mempersonifikasi orang mengimajinasikan sehingga itu nolong banget tuh masuklah kami di TV dan enggak 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 lama tuh dibandingin teman-teman yang memang bener-bener baru ya misalnya dari dari koran misalnya masuk di TV itu penyesuaiannya lama tuh kami yang dari TV dari radio itu lebih cepat dari situ kemudian masuk RCTI beruntung mendapatkan kemudian saya harus pedi dong ya Yes kemudian nggak lama karena ya itu lagi-lagi kaitannya sama idealisme lah carut-marut Pilpres kemarin dua tahun terakhir 2014 mungkin ya itu kita bener-bener tersita energi kita teman-teman juga yang kami yang ada di televisi yang ada di news nih bener-bener ngerti gitu ternyata Oh ternyata enggak idealis-idealis juga nih orang-orang ini gitu ya akhirnya udahlah saya mundur 2014 tapi 2015 Ramadan saya kembali siaran hanya siaran nih masuknya di pengajian acara kajian-kajian gitu lah enggak sebagai produser ya di RCTI saya sebagai produser waktu itu sebagai produser presenter juga itu lho jadi setelah itu kemudian saya resign dari RCTI masuk masuk AINews namanya cahaya di Indonesia ya sampai 2019 setelah itu saya off oke nah tengah-tengah itu 2018 saya ketemu satu guru namanya Coach Fahmi dari Malang beliau menyarankan saya untuk udahlah kamu punya pengalaman di situ bagilah pengalaman ya trainer ke trainer dari situ sebetulnya yang membuat saya jadi trainer itu selain wira-wira saya sudah naik kereta trainer itu juga karena guru saya Coach Fahmi bilang kamu harus sharing ilmu kamu punya pengalaman itu sih kira-kira luar biasa dan sharing ilmunya bukan kaleng-kaleng ya tapi Masya Allah akhirnya membagi juga ilmu keparadai yang nanti kita akan obrol itu sampai ke titik itu ya jadi artinya banyak waktu itu yang menggerakkan memang menceburkan diri ya bukan kalau sekarang banyak juga tuh yang didorong orang tua atau ya iseng gitu ya tapi memang waktu itu sudah serius untuk menceritakan diri saya senang ketika pertama kali ya intinya sebetulnya setiap orang itu kalau mau jujur suka kalau suaranya didengerin orang ya benar actually ya pasti akan ada cuman kadarnya beda-beda oke gitu suara kita waktu SMA setelah didengerin sampai sekari si Denan Surakarta itu itu keren banget menurut saya apalagi ada pendengar ada yang ngirimin ini ngirimin itu sebagainya radio itu apalagi dulu radio itu masih interaktif ya banget maksudnya orang ya radio itu rockstar banget punya radio satu karena dekat bukan kayak televisi TV kan jauh ya harus ke Jakarta orang di Solo misalkan nonton TV orang di Jogja nonton TV itu aduh itu jauh banget gitu dan kayaknya nyelek banget gitu kalau radio enggak radio suaranya bisa didengar dan dekat gitu itu satu yang kedua personal sekali personal banget jadi ketika faktor misalnya dengan radio di kamar bayangin penyiarnya nih ganteng banget atau cantik banget itu kan berarti dia masuk ke fikiran mereka kemudian mereka menerjemahkan suara kan ternyata setelah ketemu ya biasa aja penyanyakan sedih begitu oke temen-temen yang ya angkatan-angkatan milenial itu ngerti benar milenial ke atas ya ente kan berapa tu namanya generasi Z gen Z ya itu nggak nggak ngerasain tuh nikmatnya pendengar ya sekarang paling di mobil ya itu bener setelah saya di terijaya itu pun udah beda tuh di terijaya kita-kita siaran itu melayani orang yang ada di mobil Iya jadi bapak selintas aja gitu selintas jadi engagementnya juga udah kurang yes nah saya merasakan kenikmatan radio berkurang justru di terijaya oh ternyata beda ya cuman di terijaya saya belajar efektivitas kalimat kalau ngomong nggak boleh bertele-tele itu saya terapkan bener di terijaya karena di terijaya orang yang dengerin radio bener-bener dia mengen informasi gitu kemacetan kecelakaan lalu lintas informasi cuaca gitu-gitulah lebih banyak ke situ ya inspirasi bisnis gitu kalau di Solo ketika itu nostalgia ngomongin lagu cerita-cerita soal jadi memang kebanyakan hal-hal yang lebih personal beda-beda segmen oke gitu oke luar biasa nah dari pengalaman-pengalaman yang berpuluh-puluh tahun tadi 20 tahun 20 tahun aja lah ya 20 tahun lah ada nggak kisah yang ini nggak boleh terulang lagi nih ketika live atau ketika naik panggung menarik-menarik dan move on dari bisnis kayak gitu tuh gimana? sebenarnya banyak ya karena orang kan pasti belajar dari pengalaman kan pengalaman buruk atau pengalaman baik semuanya ketika itu kita takut ketika itu kita sedih tapi setelah itu jadi komedi kan jadi gila ya aku dulu goblok banget sih misalnya dari tragedi jadi komedi dari tragedi jadi komedi ada satu momen waktu di radio ini agak konyol waktu itu kita siaran saya siaran pagi dan karena lagu pagi mesti hype kan bangkitin semangat namanya fact and music fakta dan music radio PTPN gitu ya itu namanya di Solo saya nggak ngecek lagu tuh nggak ngecek lagu dan nggak paham lagunya asal go break karena buru-buru opening harusnya yang hype aku puter lagunya krisya surya tenggelam langsung yang kejadian di telepon manager saat itu juga bal dimagi-magi gitu surya tenggelam kamu lagu opening lagunya harusnya matahari terbit kan itu kan pajar gitu tapi lagunya surya tenggelam wah tolo sekali malu dan itu jadi jadi bahan gulian berhari-hari oh ya ya jadi bahan gulian berhari-hari dan akhirnya itu jadi iya ya ternyata memang bener orang itu harus persiapan itu dari dari situ aja udah kelihatan tuh penyiar zaman dulu sama zaman sekarang itu beda kualitasnya karena kita bener-bener harus ngerti kamu tuh akan melayani kupingnya pendengar jadi kamu mesti ngerti dulu itu kalau di radio dari MC pernah lagi-lagi kaitannya sama persiapan sebetulnya jadi ada satu klien dan IONya sudah IONya juga rupanya mungkin kurang match atau gimana informasi kurang saya salah sebut gelar gitu dan ternyata si si klien ini pemimpin parpol tertentulah di Jogja ya raja kecil whatever atau itulah gaya-gaya begitu kan marah-marah di panggung wah marah-marah kita dimaki-maki tuh MC dan IONya dimaki-maki intinya sebetulnya kalau bidang ini memang persiapan itu pasti persiapan dan latihan persiapan latihan persiapan latihan jadi saya ada di situ pengalaman-pengalaman itu akhirnya kalau ngemsi misalnya saya mesti ngerti orang sering salah paham antara MC dan host saya selalu bilang kalau MC namanya MC ya Master of ceremony kamu mesti kuasai semuanya kalau kamu MC kawinan ya CEO tuh bahkan harus nurut sama kamu oke karena kita yang ada di panggung benar-benar kalau nge-host kan cuman nge-manggil-manggil orang doang tuh acara RT misalnya itu bukan MC namanya atau acara pengajian itu bukan MC oh ini menarik ya ini nggak banyak orang tahu perbedaan oh itu nanti mahal itu oke Master of ceremony jadi kita mesti kuasai I am the king gitu I am the master gitu jadi kalau sudah sudah ada di atas panggung kemudian yang dia bicara dan dia tidak ngerti product knowledge itu hina sekali maka sampai salah sebut berarti kan enggak ada persiapan dan berarti kamu Master atau bukan nih katanya Master Master mesti paham dong saya itu kalau MC kawinan ininya saya kuasain semua tuh yang fotografernya saya kuasain murut sama saya lagunya mana kalau ada band saya selalu bilang di workshop saya band ada 10 lagu harus tahu lagunya apa mesti begitu sampai sedalam itu sampai sedalam itu ya lagi-lagi itu semua dari radio jadi banyak ilmu komplek jadi lebih detail betul lebih saya harus ikut rapat bahkan supaya ngerti supaya supaya pengantinnya ngerti keluarganya ngerti Iya kan yang ngundang misalnya dari pihak perempuan kan yang sering itu ngerti kadang-kadang kalau rapat-rapat malam itu pengantin prianya datang atau keluarga prianya datang Mas ini mempelai pria calon mempelai pria akhirnya kita jadi deket salaman oh akhirnya jadi asiklah besok itu hanya pengulangan eh ketemu lagi nih gitu jadi kita udah deket ya udah punya ikatan emosi dan kita udah ketemu sebelumnya coba kalau kita belum ketemu kan masih ada awkward masih ada itulah komunikasi komunikasi sebetulnya ya ya harus dipersiapkan tapi persiapannya senatural mungkin sehingga jadi nyaman gitu nah ini nih penting banget ya jadi ternyata dari kesalahan-kesalahan itulah akhirnya Mas Iqbal Faiz itu ada di titik ini karena kesalahan-kesalahan tadi akhirnya sangat aware soal preparation sebelum naik ke atas stage gitu kan dan ini yang kayaknya memang harus dipahami oleh banyak public speaker hari ini termasuk kami juga yang sering apa namanya jadi pemateri dan sebagainya memang ternyata preparation itu sangat-sangat penting bahkan mempengaruhi kepercayaan diri mempengaruhi performa keseluruhan ketika di atas panggung betul eh 2018 ketika saya fokus menjadi trainer semper dalam ini dan ketika kita match dengan ilmu agama yang yang kita punya yang kita fahami ternyata matching gitu ya misalnya persiapan itu kalau kita fokusnya diri kita maka kita seenaknya kan saya sudah pernah ngemsi kawinan ngapain lagi sih gitu tapi ketika fokus kita adalah ke audiens kita maka ada hadis yang tepat nih misalnya khairunas anfa'ohumlinas berarti ketika kamu bicara kalimat per kalimat yang kamu sampaikan ini mesti kasih manfaat sama orang misalnya gitu kita kan jadi oh iya ya maka saya nggak boleh sembarangan nih ngomong karena orang udah dengerin kita orang datang misalnya kita ngemisi atau kita kayak begini nih orang udah dengerin kita kan terus dia mungkin kalau kita jadi pengisi misalnya dia datang dari jauh pakai biaya mungkin dia datang dan kita ngomong seenaknya bayangin kan itu dolim namanya kita kasih manfaat apa sama mereka keywordnya ini jadinya tanggung jawab tanggung jawab memahami tanggung jawab ketika ada di atas panggung ya tanggung jawab it's not just about the profesi karir tapi ini tanggung jawab tanggung jawab lebih kepada tanggung jawab ya tanggung jawab terhadap amanah ya yang akhirnya malah nyambung ke sifat-sifat dari Rasul yang yang dianjawalkan oleh Rasul betul-betul banget kredibel saya selalu sampaikan kepada teman-teman kalau selama ini gini selama ini public speaking itu dipahami ilmunya Barat karena yang yang muncul adalah teori-teorinya teori-teori mereka Dale Carnegie atau Winston Churchill atau siapalah mereka itu Aristoteles Cicero dan segala macam itu tapi kita jarang loh mengulik Al-Quran mengulik Rasulullah Allah para nabi ulama salafus sholeh yang mereka ini hari-hari berbicara yes gitu satu poin misalnya surat Toha ada disitu kola rabi shroh li sodri wa yasirli amri wa dan seterusnya itu doa nabi Musa ketika dia menghadapi Fir'aun Allah bilang kamu yang pertama Allah Allah menyuruh Musa itu untuk kamu ngomong baik-baik aja sama Musa gitu awlan lainan gitu kemudian yang kedua Musa merasa terbebani kemudian Musa yang jagoan itu merasa terbebani karena menurut para ulama dianalisa karena Musa itu pernah diasuh sama Fir'aun gitu maka dia kadang segan segan ya bahasa gampang ini Bapak angkat gua nih iya kan saya sejak kecil di ini sama dia gitu itu salah seada ada pendapat yang begitu maka bebannya berat banget nih sebagai seorang pembicara gitu kalau kita inline dengan itu maka kalau kamu mau jadi pembicara hilangkan beban itu kamu jangan nanggung gitu kamu nggak boleh punya hutang budi sama orang sehingga kalau kamu ngomong lidahmu keluh misalnya ya kan wahlul oqudacan milisani kan hilangkan kekakuan lidahku ya Allah ada pendapat lain yang Musa memang cadel gitu karena untuk bayi kan kena gitu kan tapi ketika pakai tafsir itu oke juga nih bener juga gitu berapa betapa banyak orang ngomong itu karena sudah kena embel-embel kena sehingga nggak lepas gitu ya itu terus termasuk ya itu ilmu ketapa banyak sekarang pembicara nggak praktek misalnya dia ngomong doang beda tuh orang yang bisa ngomong karena dia pengalaman dan dia praktek sama orang yang instan hanya ngerti dari YouTube hanya ngerti dari Google aja beda beda dan audiens ngerti audiens apalagi audiens yang profesional gitu itu ngerti ini orang nggak bener ini orang kayaknya ada sesuatu yang bisa dan terbukti kan terbukti banyak orang yang kita kagumi oh super sekali kalimatnya begitu-begitu flowering dan segala macem ternyata Allah tunjukkan gitu maka hebat bener nih saya jadi waduh ini kalau kalau bahaya nih kalau kita ngawur ngomongnya iya kan tanggung jawab tadi tanggung jawab ashoff dua dan tiga kan kaburomaktan indallah malataf alun kata Allah kamu kamu kok bisa sih ngomong doang gitu ayat tiganya kaburomaktan indah aku nggak suka loh orangnya cuma bisa ngomong doang nah itu betapa banyak sekarang merinding nih saya disuguhi orang-orang yang kayak begitu nah sehingga tur saya berkesimpulan belajar public speaking it's not about stage performance bukan soal kamu keren di panggung selama ini kita disuguhi itu ilmu-ilmu barat meracuni kita gitu kalau kamu belajar public speaking kamu akan dikagumi orang tujuannya tuh udah dikagumi gitu loh keywordnya tuh stage oriented stage oriented ah aku dapat lagi tanggung jawab stage oriented izin tak pakai itu ya stage oriented jadi memang ya kamu akan dikagumi kalau kamu belajar public speaking kamu akan dikagumi kamu akan banyak pengikut kamu akan bisa meyakinkan orang itu benar tapi itu bukan tujuan that's not the goal ya bukan tujuan utamanya gitu setelah kita ngerti ternyata iya ya Rasulullah itu ternyata kita bukan orang yang setiap momen harus ngomong Umar mengatakan kalau ada kalau ada sesuatu yang harus dihisap harus di sesali gitu ya lisanku dari lisan bayangin kita kan sering misalnya kita habis ngomong nih terus kita pulang aku tadi ngomong apa ya misal gitu kayaknya Sufyan Attawri bilang apa namanya sering itu itu juga saya sampaikan kalau kalau apa namanya niat jadi ketika ada satu ulama ada Sufyan Attawri bilang begini hati-hati kalau kamu bangga nasihatmu didengar oleh orang dipraktekin sama orang hati-hati loh bayangin itu tanda itu tanda kita nggak ikhlas gitu Ibrahim bin Adam bilang kalau orang tujuannya karena popularitas maka orang itu tidak akan tulus karena Allah bayangin berarti bahaya juga ya statement-statement wah dia hijrah karena training gua nih ngeri wah dia kak dia berubah karena habis ikut seminar gua nih karena saya nih waduh dipendur langsung pas gatu nafsu lagi kan hati-hati gitu luar biasa jadi ini paradoks gitu di satu sisi kita mesti belajar public speaking yang nggak diapa-apain aja itu orang kenal gitu ya kan orang berani bicara di panggung itu kan minimal dia dilihat sama audiens saat ini gitu kita berdua di sini dilihat sama para kameramen gitu tapi di sisi lain Islam terus menegaskan tuh hati-hati loh kamu praktek nggak hati-hati loh kalau kamu riak loh hati-hati semua doamu jahat kita kan numpuk-numpuk tuh akhirnya tuh kita jadi ngerti nih dimana saya harus bicara dan dimana saya harus banyak diam ya kan dua telinga dan satu mulut ahli ilmu bilang Allah ingin ngasih gambaran lu mesti banyak dengerin dan ada berbicara bicaramu dua banding satu lah kira-kira gitu luar biasa Masya Allah Nah akhirnya tadi kita ini menarik banget dari yang kiblatnya itu kebanyakan itu adalah public speaking I think it's from dari barat kayak gitu ya tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang juga diamanahkan oleh Islam misalnya adalah salah satu sifat Nabi dan Rasul terutama Nabi SAW sidik amanah fatonah tablik ada tablik disana ya ada menyampaikan gitu kan nah itu yang mungkin jadi juga jadi keresahan dan motivasi akhirnya muncullah training Mas Iqbal bikin training public speaking for day nah itu apa keresahannya waktu itu saya sempat baca begini ini keresahannya adalah coba lihat aja kalau suat Jumat itu banyak yang tidur kenapa karena khotipnya itu kayaknya public speaking harus di training ini disclaimer ya karena saya sendiri juga sering ngantuk kalau dikirim betul misalnya ya kredibilitas 4 sifat itu memang unik sidik amanah fatonah dan yang sering kita dengar kan tablik itu ada di akhir jadi ada 3 sifat yang mesti kita punya dulu nih ya kan jujur sering orangnya harus ngomong yang bener harus cerdas gitu baru pintunya tuh terakhir nih baru ngomong gitu tapi kalau nggak punya 3 ini udah diem aja deh gitu benar ya itu cara kita membaca ya pesan yang saya terima tuh makanya kemudian salah satu kemudian saya bikin training redefine itu sebetulnya ya awalnya redesign saya mau bikin kata redesign tapi apa ya saya ngobrol sama istri saya apa ya yang yang lebih pas yang lebih pas gitu ya nggak terkesan menggurui kalau redesign kan kayaknya kita lancang banget kan kita siapa sih redesign tiba-tiba mau mendesain ulang emang lu siapa bal gitu oke 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 deh dan di huruf istri gue gimana kalau redefine kalau redefine itu kembali ke masing-masing orang ya subjektif subjektif karena saya dan Fatur nggak boleh sama yes saya akan nyaman sebelum bicara saya harus begini Fatur belum tentu kan gitu saya punya warna suara begini Fatur belum tentu sama gaya saya nggak nggak bisa sama gitu mungkin terinspirasi bisa tapi kalau sama plek kayaknya susah gitu maka itu itu yang kemudian yang kedua jadi oke kita bikin redefine gitu ngobrol sama konsultan branding saya mas itu tadinya materi redefine itu materi kemudian gimana kalau dijadiin nama trainingmu keren juga itu ya weh seakhirnya di jadiin nama training nah kemudian soal daim memang itu tadi tuh banyak diantara kita ini yang para daim Masya Allah ilmunya dahsyat ya kan ada lulusan ini lulusan ini tapi sayangnya gitu mereka tidak secara spesifik mempelajari ilmu public speaking deliverynya dia liverynya conveyingnya mereka nggak nggak mau pelajari sehingga ala kadarnya gitu di pondok pesantren mungkin dipelajari lah ya 1 2 tapi nggak terstruktur mungkin sehingga aku udah cukup deh gitu misalkan ada ada satu ada satu satu teori kalau ngomong pecah pecah jadi 3 bagian gitu 3 is a magic number kalau seandainya para daim mengerti itu betapa audiens itu bahagia karena menerima materi yang tidak terlalu banyak yes khutbah Jum'at itu kan sunahnya tidak terlalu panjang benar kalau Rasulullah menurut para hadis-hadis kan gitu suratnya yang panjang kalau lagi baca gitu tapi ini kebalik para khutib karena barangkali nggak ngerti ilmunya nggak ngerti hadis itu juga mungkin akhirnya ngomongnya ngalor nyidul 20 menit 30 menit gitu sehingga di waktu jamaah-jamaahnya batuk-batuk nah batuk-batuk main HP batuk-batuk ngasih kode kan kapan berakhirnya nggak paham gitu akhirnya karena dia udah punya script nih ini udah saya susun oh dia baca aja tuh dia nggak paham audiensnya ngapain karena jam-jam itu kan jam-jam rawat iya orang lapar orang kenyangan itu break break kerja dulu kan jam-jam itu kan memang jam-jam harus diisi sesuatu dan waktunya memang up terus jam-jam itu harus istirahat ada kailulah makanya kan harus istirahat sejenak makanya kailulahnya di khutbah Jumat coba di tes coba besok tes gimana materinya apa nggak tahu saya ketiburan itu sebenarnya awalnya dari situ meskipun disclaimer banyak da'i-da'i khutib yang keren juga banyak tapi saya ngawur aja nih duduk dalam sebuah majelis oh Mbak Jumat saya tes saya oh iya ya memang nggak ada yang sempurna ada misalnya begini ada yang monotone ya secara teori kalimatnya monotone nggak ada intonasi tapi inspiratif yang disampaikan simple sehingga orang tetap mendengarkan dapet nih hadirin 3 hal yang akan saya sampaikan hari ini orang wah cuma 3 cuma 3 ya nggak banyak-banyak nih tapi ada juga yang nggak pakai 3 tapi cara penyampaiannya oke deliverinya wah ada namun saya pernah nggak ngantuk tuh saya dengerin saya masih ingat emosi dia gitu ada jadi memang nggak bisa semua sempurna ya kalau mau sempurna nggak boleh monotone sesimpel mungkin suaranya begini ya itu saya insya Allah nggak ada tuh yang sesempurna itu tapi at least ketika orang ngerti ilmunya nih tuh orang jadi faham nih sebelum saya bicara saya mesti ngapain karena di luar Islam mereka belajar loh ada namanya olstein pendeta wah keren sekali pendeta ya ganteng kalau lagi dia sama bersih badannya wah mengikutnya banyak banget di youtube banyak olstein namanya memang dia pakai teknik teknik kandemotone speaking ala-ala trainer gitu ya kita nggak ada seperti mereka nggak ada seperti trainer juga gitu tapi setidaknya para dai para ustad ini ngerti lah bikin struktur bagaimana jangan kelamaan kalau ngomong gitu alih-alih orang bilang ya udah selesai khutbahnya daripada kapan selesai ini gitu kan jadi kadang-kadang masalahnya akhirnya bukan di konten tapi di delivery ya di delivery karena disitunya yaitu kan padahal ya maksudnya pasannya tetap penting ya pesannya ya taqwa pesannya adalah hadis dan ayat ya tapi memang ada momen-momen yang kita ngerasa oh ya ini enak banget nih untuk di dengerin dan jangan sampai tidur disini harus dengerin bukan hanya jangan tidur tapi harus nyima kan gitu beda ya responnya kayak bener tadi kayak wah udah selesai beda dengan ah ternyata udah selesai gitu yah masih ada lagi yang terakhir itu kayaknya kalimat legend ya yang terakhir Alhamdulillah yang terakhir yang terakhir lagi oke silahkan kita sambil diminum dulu mas waduh ini ceritanya luar biasa Bismillahirrahmanirrahim